selamat menikmati jadi hari ini saya akan mengupdate kembangan dari bonsai kelapa yang saya programkan yaitu di atas sekarang teman-teman sudah lihat ini adalah video proses-proses awal teman-teman ketika saya memulai membuat bonsai kelapa di atas sekarang ini oke untuk video ini sudah ada deskripsi di layar tanggal prosesnya video ini saya mempersingkat saja ini cuma flashback saja buat teman-teman semua agar tahu proses-proses awal khususnya yang belum sempat menonton video ini jadi buat kalian teman-teman yang ingin menonton dari awal teman-teman bisa cek ke channel saya ini juga proses setelah 3 bulan kemudian saya menggunakan gerindang untuk mengamplas dia proses utupan kemudian ini juga ada proses penyanyatan kemudian saya mengangkat lagi agar harangnya lebih terekspos disini proses selanjutan setelah 4 bulan diproses ya ketika ini 4 bulan ya perkembangan seperti ini daunnya sudah namanya ada di pecah daun itu ada dua pelepah dengan daun yang lakar kemudian disini teman-teman saya mulai menggantikan ke atau pemindahan ke pot ceper nah kemudian ke pot ceper ini karangnya dia lebih terekspos ya titiknya dia lebih terbuka dan akarnya juga terekspos ini proses-prosesnya dimana saya tetap menggunakan bahan dasar atau media dasar itu adalah 80% sambil menggunakan serabut kelapa atau serabut kelapa kemudian dan tangan oke sobat ini kelapanya perkembangannya sudah seperti ini teman-teman daunnya satu dua satu dua tiga empat lima dan satu tunas teman-teman ini perkembangannya saya akan lanjut program yaitu pembersihan dan pemotongan pelepah dan menggunakan atau memasang lumut teman-teman oke kita lanjut ke videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton